bismillahirrahmanirrahim waktu kemudian terus berjalan hingga pada era kesultanan Turki Usmani pada saat kepemimpinan Sultan Muhammad Jalabi atau Mahmed yang pertama beliau adalah kakek dari Sultan Muhammad Al Fatih atau Mehmed II yang dikenal sebagai penakluk Konstantinopel pada suatu hari Sultan Muhammad Jalabi mendapatkan ilham yang datangnya dari Gusti Allah SWT untuk menciarkan Islam di Tanah Jawa kemudian Kesultanan Turki Usmani mengirim 9 ulama besar yang diberikan tugas untuk menciarkan agama Islam di Tanah Jawa atau dikenal dengan nama Wali Songo generasi pertama atau Wali 9 kesembilan wali itu yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim yang berasal dari Turki beliau ahli mengatur negara kemudian yang kedua adalah Maulana Ishaq berasal dari Samarkand atau daerah Rusia Selatan beliau adalah ahli di bidang pengobatan kemudian yang ketiga adalah Maulana Ahmad Jumadil Kubru beliau berasal dari daerah Mesir kemudian yang keempat adalah Maulana Muhammad Al Maghrobi beliau berasal dari daerah Maroko kemudian yang kelima adalah Malik Israel beliau berasal dari Turki beliau merupakan ahli dalam mengatur negara kemudian yang keenam adalah Muhammad Ali Akbar beliau dari Persia atau Iran keahliannya adalah di bidang pengobatan kemudian yang ketujuh adalah Maulana Hasanuddin beliau dari Palestina kemudian yang kedelapan adalah Maulana Aliuddin beliau dari Palestina kemudian yang kesembilan adalah Muhammad Al-Bakir atau dikenal dengan nama Sheikh Subakir beliau dari daerah Persia atau Iran beliau ahli di bidang rukiah dan alam goib dan juga untuk menetralisir daerah-daerah yang angker yang dihuni oleh jin jahat Wali Songo generasi pertama ini kemudian membagi tugasnya menjadi tiga kelompok dan ditempatkan pada tiga tempat yang berbeda-beda yakni di daerah Jawa Barat, di daerah Jawa Tengah, dan di daerah Jawa Timur sebelumnya ternyata banyak hambatan dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa karena disebabkan oleh keberadaan kerajaan-kerajaan bangsa jin atau bangsa gaib yang menempati setiap sudut di Tanah Jawa yang tidak suka dengan masuknya agama Islam ke Tanah Jawa penguasa bangsa jin di Tanah Jawa ini dipimpin oleh Sabdo Palon atau Kiai Semar Seh Subakir yang mendapatkan tugas untuk mensyarkan agama Islam di daerah Jawa Tengah segera melakukan pendeteksian dan ia segera mengetahui bahwa sumber energi negatif bangsa gaib itu berada di puncak Gunung Tidar yaitu di daerah Magelang, Jawa Tengah Seh Subakir kemudian segera menuju Gunung Tidar untuk membersihkan aura negatif tersebut namun upayanya segera mendapatkan rintangan dari banyak pasukan jin penghuni Gunung Tidar berkat karomah yang diberikan oleh Allah SWT kepada Sang Waliullah Seh Subakir ini maka seluruh pasukan bangsa jin penghuni Gunung Tidar tersebut pun akhirnya bisa dikalahkan dengan mudah setelah kekalahan para pasukan bangsa jin kemudian datanglah Raja Jin penguasa Gunung Tidar yakni Ki Kolosekti maka terjadilah pertempuran antara Waliullah Seh Subakir dengan Raja Jin Gunung Tidar yakni Ki Kolosekti dan pertempuran itu dimenangkan oleh Seh Subakir dan akhirnya Ki Kolosekti segera kabur melarikan diri dari Gunung Tidar Seh Subakir kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke puncak Gunung Tidar dan setelah sampai di puncak Gunung Tidar lalu dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim kemudian Seh Subakir segera menancapkan tumbal yang berupa batu hitam yang telah diukir Raja yang dinamakan ilmu Raja Kalacakra di puncak Gunung Tidar Bismillahirrahmanirrahim begitu batu Raja Kalacakra itu diletakkan di puncak Gunung Tidar tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi seluruh Tanah Jawa tiba-tiba bergejolak bergetar begitu hebatnya seluruh bangsa Jin yang menguasai Tanah Jawa tiba-tiba merasakan kepanasan yang sangat luar biasa sehingga mereka lari bersembunyi menyelamatkan diri ada yang bersembunyi ke dasar lautan ada yang kabur menyeberangi Pulau Jawa ada juga sebagian bangsa Jin yang harus mati akibat tidak kuat menahan pancaran hawa panas dari Raja Kalacakra yang dipasang oleh Seh Subakir mengetahui adanya Goro-Goro di kalangan bangsa gaib di Tanah Jawa maka sang penguasa Tanah Jawa yakni Sabdo Palon segera muncul dari kediamannya mencari sumber kekuatan yang menyebabkan Goro-Goro tersebut ternyata sumbernya dari puncak Gunung Tidar maka secepat kilat Sabdo Palon kemudian melesat menuju Gunung Tidar tidak seperti bangsa Jin yang lainnya yang merasa kepanasan namun Sabdo Palon yang memiliki kesaktian tingkat tinggi ini kuat dan tidak merasakan kepanasan saat mendekati Gunung Tidar Sabdo Palon Mayogenggong kemudian menampakkan diri dalam bentuk manusia dan langsung berdiri di hadapan Seh Subakir akhirnya terjadilah pertempuran aduk kesaktian antara Sang Wali Allah Seh Subakir dengan Sabdo Palon Konon dikisahkan bahwa pertempuran itu sangatlah alot karena keduanya sama-sama sakti dan berlangsung selama 40 hari 40 malam namun tetap tidak ada yang kalah dan juga tidak ada yang menang hingga akhirnya mereka bersepakat untuk mengakhiri perselesaian tersebut dengan bermusyawarah dan terjadilah dialog dan perjanjian antara Seh Subakir dengan Sabdo Palon yang terjadi di puncak Gunung Tidar Seh Subakir kemudian bertanya Siapakah kisah anak ini? Tolong jelaskan Sabdo Palon kemudian menjawab Aku ini Sabdo Palon Pamomong atau penjaga tanah Jawa Sejak zaman dahulu saya sudah menjaga tanah Jawa bahkan sejak zaman kedewataan Akulah yang menjadi Pamomong atau pengasuh para kesatria leluhur Dulu aku dikenal sebagai Sang Hyang Ismoyo Jati lalu dikenal sebagai Kilula Semar Bodronoyo dan sekarang pada zaman kerajaan Majapahit ini namaku dikenal Sabdo Palon Noyo Genggong Seh Subakir kemudian berkata lagi Oh berarti kisah anak ini adalah Danyang atau penguasa tanah Jawa ini Perkenalkan nama saya adalah Maulana Muhammad Al-Bakir atau dikenal dengan nama Sheikh Subakir Saya berasal dari negeri Syam, Persia Sabdo Palon kemudian bertanya Apa maksud dan tujuanmu jauh-jauh datang ke tanah Jawa ini? Seh Subakir kemudian menjawab Saya diutus oleh Sultan Muhammad Jalabi atau Sultan Mahmud yang pertama yang menjadi raja di kerajaan Turki Usmani untuk datang ke tanah Jawa ini dan saya datang ke tanah Jawa ini tidak sendirian tetapi dengan beberapa orang yang juga sama-sama diutus oleh Sang Baginda Sultan Sabdo Palon kemudian berkata lagi Tolong ceritakan lagi yang lebih lengkap kisah anak agar saya tahu duduk permasalahannya sehingga engkau membuat goro-goro seperti ini Sheikh Subakir kemudian menjawab Jadi awalnya pada suatu malam Baginda Sultan Muhammad Jalabi bermimpi mendapatkan ilham atau menerima perintah dari Sang Hyang Penguasa Jagad Raya yaitu Gusti Allah Zat Yang Maha Suci lagi Maha Luhur Sang Sultan diperintahkan untuk mengutus beberapa orang alim ke tanah Jawa ini untuk mensyiarkan agama Islam yang saya maksud orang alim ini adalah seperti pendito atau pendeta atau brahmana atau resi di kalangan orang Hindu dan di kalangan agama kami yakni agama Islam disebut dengan ulama Sabdo Palon kemudian bertanya lagi jadi Anda ini termasuk ulama itu tadi ya Sheikh Subakir kemudian menjawab ya saya salah satu dari ulama utusan yang dikirim oleh Baginda Sultan adapun tujuan kami dikirim ke tanah Jawa ini adalah untuk menyebarkan wawara suci atau ajaran kebaikan atau ajaran agama suci yaitu agama Islam Sabdo Palon kemudian bertanya bukankah engkau tahu bahwa di tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang yaitu agama Hindu dan Buddha maka buat apa lagi engkau menambah agama yang baru? Sheikh Subakir kemudian menjawab Kisanak biarlah rakyat yang memilih keyakinan mereka sendiri bukankah engkau adalah danyang tanah Jawa atau penguasa tanah Jawa yang sudah ada sejak zaman dulu tentunya engkau lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan agama Buddha masuk ke tanah Jawa ini disini sudah ada ajaran kapitayan atau ajaran kepercayaan yang asli dari tanah Jawa ini yaitu ajaran Budi Bekerti Sabdo Palon kemudian tersenyum dan ia berkata iya benar rupanya Kisanak ini sudah mempelajari terlebih dahulu adat dan kebiasaan orang Jawa disini memang disini sebelum ada agama Hindu dan agama Buddha sudah ada kepercayaan asli tanah Jawa yang hidup dan berkembang secara turun-temurun Sheikh Subakir kemudian kembali bertanya jika Anda tidak keberatan tolong ceritakan kepada saya bagaimana ajaran kapitayan atau kepercayaan yang ada di tanah Jawa ini kemudian Sabdo Palon pun menjawab secara singkatnya ajaran kapitayan atau kepercayaan Jawa itu begini orang-orang Jawa sejak zaman para leluhur terdahulunya telah meyakini ada Sang Maha Kuasa yang bersifat tankeno kinoyongopo atau tidak bisa digambarkan dalam bentuk apapun tidak bisa digambarkan bagaimana keadaannya namun dialah pencipta segala-galanya menciptakan manusia dan alam semesta ini baik sesuatu yang besar ataupun sesuatu yang kecil baik menciptakan alam semesta maupun menciptakan manusia orang Jawa meyakini bahwa dia yang Maha Kuasa itu dekat dan memiliki sifat yang mulas asih dia juga diyakini meliputi segala sesuatu yang ada oleh karena itu orang Jawa sangat menghormati alam sekitarnya karena bagi orang Jawa semua yang ada di alam ini memiliki Sukma dan Sukma itu menjadi wakil dari dia yang Maha Kuasa itu jika orang Jawa melakukan pemujaan kepada Sang Pencipta mereka melambangkan dengan tempat yang kosong namun sebenarnya bukan kosong melainkan berisi Sang Maha Ada oleh karena itu pada tempat-tempat pemujaan orang Jawa disebut Sanggar Pamujan karena diyakini dimanapun ada tempat yang sepi dan kosong maka disitulah ada Tuhan yang Maha Berkuasa Sesu Bakir mendengarkan dengan seksama kemudian ia berkata sama itulah juga yang menjadi ajaran agama yang kami bawa yaitu untuk menjadi pegangan hidup dan menjelaskan bahwa dibalik semua yang berwujud ini ada Sang Wujud Dunggal yang menjadi pencipta dan mengatur alam semesta Wujud Dunggal dalam bahasa Arab disebut Al-Ahad dia yang Maha Kuasa itu dekat dengan manusia bahkan lebih dekat daripada ulat leher manusia itu sendiri ajaran agama kami juga mengajarkan tentang budi pekerti yang luhur yaitu menebarkan sifat kasih sayang kepada alam sekitar dan juga kepada sesama baik sesama manusia atau sesama makhluk yang lainnya Wahai dan yang Tanah Jawa lihatlah kondisi saat sekarang ini sudah rusaknya tatanan masyarakat Majapahit saat sekarang ini bekas-bekas perang saudara masih membara rakyat di mana-mana menjadi kelaparan kejahatan perampokan dan penindasan kian merajalela ini harus segera diperbaharui budi pekertinya Sabda Palon kemudian terdiam sejenak lalu ia menjawab sebenarnya aku juga merasa sedih karena memikirkan rakyatku tataran sudah bubrah para pejabat sudah lupa akan darmanya dan mereka saling sikut untuk merebutkan jabatan dan kemewahan duniawi para pendito juga sudah tidak mampu berbuat banyak rakyat kecil bersusah payah mencari pegangan zaman ini benar-benar zaman endan sesubakir lalu kembali berkata oleh karena itulah mungkin sang hyang maha agung menyuruh sultan muhammad jalabi untuk mengutus kami ke tanah jawa ini wahai sang penguasa tanah jawa izinkanlah kami menyebarkan ajaran agama susi ini di wilayah kekuasaanmu Sabda Palon pun kemudian menjawab baiklah jika begitu tapi dengan beberapa syarat yang harus kalian penuhi Syekh Subakir kemudian bertanya apakah syaratnya itu wahai dan yang tanah jawa asalkan itu tidak bertentangan dengan syariat agama kami maka niscaya akan kami penuhi Sabda Palon kemudian menjawab syarat yang pertama adalah jangan ada paksaan agama dharma atau kepercayaan kepada siapapun syarat yang kedua adalah jika hendak membuat bangunan atau tempat pemujaan atau tempat ibadah maka buatlah yang bangunan luarnya seperti cakra atau gaya bangunan orang jawa walaupun isi di dalamnya tentang agama islam syarat yang ketiga adalah jika mendirikan kerajaan islam maka ratu atau penguasa kerajaan yang pertama harus dari anak campuran maksudnya campuran adalah jika babaknya hindu maka ibunya islam jika babaknya islam maka ibunya harus hindu hal ini menjaga agar kebudayaan orang jawa tetap dilestarikan kemudian syarat yang keempat adalah jangan jadikan orang jawa berubah menjadi orang arab biarkan mereka menjadi orang jawa dengan kebudayaan jawanya walaupun agamanya islam karena agama setahu saya adalah dharma yaitu perilaku hidup atau budi pekerti hati-hati jika sampai orang jawa sudah hilang jawa-nya dan hilang keperibadiannya dan hilang budi pekertinya yang sangat adiluhung maka aku akan datang lagi ingat itu 500 tahun lagi jika syarat-syarat ini engkau abaikan maka aku akan muncul lagi membuat goro-goro sesubakir kemudian menjawab baiklah wahai dan yang tanah jawa syarat yang pertama sampai dengan syarat yang keempat aku setuju namun khususnya syarat yang keempat karena betapapun saya dan kawan-kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya jawa yang adiluhung ini namun jika suatu saat nanti karena perkembangan zaman dan ada perubahan maka tentu itu bukanlah dalam kekuasaanku lagi maka biarlah kusi Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukannya para sahabat-sahabatku oleh karena perjanjian dari Syekh Subakir dengan sabdo palon itu maka kerajaan islam pertama di tanah jawa yaitu kerajaan pakung wati cilbon rajanya adalah pangeran walang sungsang atau pangeran cakrabuana yang mana ayahnya yaitu prabu siliwangi yang merupakan penguasa kerajaan hindu pajajaran yang berkuasa di daerah jawa barat dan ibunya adalah seorang muslimah yang taat yang bernama subang keranjang artinya adalah pangeran cakrabuana sang raja kerajaan islam pakung wati cilbon ini memiliki darah keturunan kerajaan hindu pajajaran atau anggap saja kerajaan islam pakung wati cilbon yang telah berdaulat penuh dari pengaruh kekuasaan kerajaan pajajaran yaitu pada saat rajanya dipimpin oleh syekh syarif maulana hidayatullah atau kanjeng sunan gunung jati cilbon yang mana syekh syarif hidayatullah ini adalah cucu dari prabu siliwangi pajajaran maka sang raja kerajaan islam pakung wati pajajaran atau sebagian orang berpendapat bahwa kerajaan islam pertama di tanah jawa adalah kerajaan demak pintoro maka raja yang pertamanya adalah raden patah yang merupakan putra dari prabu brawijaya lima sang raja kerajaan majapahit yang beragama hidup buddha dan ibunya adalah selir dari tionghoa yang bernama tango huat artinya adalah raden patah sang raja kerajaan islam demak pintoro ini memiliki darah keturunan dari kerajaan majapahit bisa jadi juga karena perjanjian syekh subakir dengan sabdo palon ini maka syiardakwah wali songo yang kedua menggunakan ranah pendekatan kearifan budaya lokal sehingga islam bisa diterima dan berkembang dengan baik di tanah jawa salah satu masjid keramat di daerah ciribun yaitu masjid agung sang cipta rasa yang dibuat oleh kanjeng sunan galijaga dan raden sepat ini memiliki desain dan bangunan orang jawa mungkin ini juga berkaitan dengan perjanjian sabdo palon wallahualam bisoab mungkin demikian saja ulasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini para sahabat-sahabatku dan para seluruh semua kesekalian akhirul kata wabilahi tofik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh